Waktu berkeluarga, suami, istri maupun punya anak dan sebagainya, kita harus mempunyai jawaban yang lembut. Dengar sebelum berbicara Bapak Ibu, Tuhan itu menciptakan mulut satu, telinga dua. Bukan telinga satu, mulut dua. Supaya apa? Kita lebih sedikit berbicara, lebih banyak mendengar. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan satu tema, Gospel and My Parenting. Nah Bapak Ibu, saya ingin bertanya di awal ini. Siapa yang datang duduk bersama dengan pasangan? Silahkan angkat tangan. Lebih tinggi lagi boleh? Yang bersebelahan duduk dengan pasangan sudah? Ada? Oke. Bye. Saya mau minta tolong boleh ya Bapak Ibu. Saya boleh bertanya kepada Ibu. Ibu dengan Bapak, sorry. Bapak, nama siapa? Ade. Pak Ade. Sama Ibu? Ibu Mary. Bapak Ade dan Ibu Mary. Oke. Iya, Ibu Mary ya? Iya, Ibu Mary. Oke. Baik. Saya ingin bertanya kepada Ibu Mary. Kalau Bapak mengatakan kepada Ibu Mary. saya mencintai engkau dengan sepenuh hati, namun 99 persen. Satu persennya saya mencintai wanita lain. Apakah jawab Ibu Mary? Ibu bisa tolong jawab. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Oke. Tidak boleh. Ini on the record loh Bu. Tidak boleh ya. Boleh tahu alasannya apa Bu? Hanya satu persen kan? Boleh dong? Tidak boleh. Pokoknya tidak boleh. Karena? Tidak boleh. Oke. Bye. Kalau sekarang saya balik pertanyaan yang sama, tapi kepada Bapak. Pak, kalau Ibu bilang kepada Bapak. Pak Ade, saya mencintai engkau suamiku yang tercinta, terkasih, tersayang. Namun 99 persen, satu persen saya mencintai pria lain yang cukup ganteng. Apakah boleh Pak? Tidak boleh. Oh tidak boleh juga. Karena? Saya tidak mau didoakan. Saya tidak mau didoakan. Kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada orang yang mau diselingkuhi, didoakan. Tidak ada yang mau. Waktu Allah menciptakan hawa bagi Adam, Allah memberikan cinta yang utuh. Pada saat Allah mengirim anaknya yang tunggal turun ke dalam dunia, dia sedang merepresentasikan kasih Allah yang agape itu. Yang absolutely tidak bisa digantikan oleh kasih manapun, dia berikan secara utuh. Oleh karena itu, inilah prinsip yang paling utama dan utama di dalam kehidupan keluarga. Yaitu Allah mau supaya kita memberikan cinta yang kudus, cinta yang suci, cinta yang besar, cinta bukan setengah atau seperempat, tapi cinta seutuhnya, sepenuhnya. Bagi siapa? Bagi pasangan kita dulu. Pada saat kita mencintai pada pasangan kita yang ada setiap hari, buka mata, tutup mata, melakukan apapun, dia ada di samping kiri kanan, yang kadang-kadang kalau orang Jawa bilang, benceno, mencengkelkan. Tapi kita tetap buruk-buruk, susah-susah tetap mencintai pasangan tersebut. Kenapa demikian? Jawabannya, karena sudah terlanjur. Tidak. Bapak Ibu, tidak ada kata terlanjur. Rasanya, kalau berkeluarga, suami atau istri, biar lagi sudah 10, 20, 30 tahun. Kalau bertengkar, pasti berpikir apa? Satu kata, bercerai, pisah saja. Bapak Ibu, tapi prinsip Alkitab, Allah mau mengajarkan kepada setiap kita bahwa, kasihku adalah kasih yang utuh. Aku adalah Allah yang cemburu. Maka Allah ingin menitipkan cinta yang besar, cinta yang agung itu kepada suami, istri untuk saling mencintai, sehingga anak-anak melihat, bahwa papaku sayang mamaku, mamaku sayang papaku. Dan itu mereka akan membawa, di sepanjang kehidupan mereka, untuk membangun keluarga yang baru. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan menguraikan sekitar tiga prinsip utama, di dalam Alkitab, bagaimana kita mengerti gospel and my parenting, tugas sebagai orang tua, dan khususnya juga dimulai dari hubungan suami dan istri. Bapak Ibu, prinsip Alkitab yang pertama, God's command, atau perintah Allah. Perintah Allah di dalam parenting adalah sebuah, hal yang sangat signifikan, yang sangat serius. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena, ajaran tentang mendidik anak, itu berbicara tentang kasih yang, terus menerus secara progresif, terus menerus, turun temurun, kepada generasi demi generasi. Jadi kalau nanti sudah diajarkan kepada anak kita, nanti anak kita mengajarkan kepada cucu, cucu, cicit, dan seterusnya. Terus menerus, nah ininya Alkitab ajarkan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan bagi di bagian ini, menjadi tiga, hal yang penting. Perintah itu adalah hal yang penting, kenapa demikian, kita lihat di dalam ulangan pasal yang ke-6. Bapak Ibu kalau baca, bahwa Bible, boleh lihat ya. Ulangan pasal yang ke-6, ayat 5 dan 7, Bapak Ibu, saya akan bacakan bagi kita. Kalau Bapak Ibu, kalau bisa ditampilkan juga baik sekali ya. Ulangan pasal 6, ayat 5 dan 7, Kasihilah Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang, kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bapak Ibu, ada kata yang menarik di situ. Ada kata apa? Berulang-ulang. Haruslah engkau mengajarkan kepada anakmu, berulang-ulang tentang apa? Tentang kasih Allah yang besar itu. Kasihilah Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Ini perintah. Jadi tidak ada tolerir apapun, perintah. Nah kata yang menarik di sini adalah kata berulang-ulang. Setelah saya selidiki Bapak Ibu, di dalam bahasa aslinya, itu memakai kata zanan. Zanan. S-H-A-E-A-N. Artinya, zanan itu adalah, sama seperti orang, mengambil pisau, kemudian pisau itu di asah. Di asah hingga tajam. Selama, di asah belum tajam, maka, tidak boleh berhenti untuk di asah. Setelah pisau itu, tajam, baru berhenti untuk di asah. Nah Bapak Ibu, setelah berhenti di asah, karena sudah tajam, kan dipakai lagi. Di asah lagi enggak? Di asah lagi. Nah seperti itulah, zanan. Berulang-ulang. Sudah tajam, di asah lagi. Sudah tajam, di asah lagi. Sudah tajam, di asah lagi. Berulang-ulang. Siapa di sini yang paling bosan, kalau mama sama papa ngomong? Woy, langsung ada yang angkat tangan, banyak. Siapa yang di sini, orang tua yang bosan, kalau anak ngomong? Tidak ada yang angkat tangan. Bapak Ibu yang terkasih, kadang-kadang saya ngomong, kepada anak saya berulang-ulang, dia sudah bilang iya, lalu dia lakukan lagi enggak? Langgar lagi enggak? Langgar lagi. Lalu saya ngomong lagi, handuk jangan taruh di situ. Dia bilang iya pak, saya balik dari bawah, naik lantai dua lagi, lihat masih ada juga handuk di situ. Saya bilang ambil itu handuk, dia bilang iya pak. Dia bilang iya sudah berapa kali, masih juga handuk di situ. Besoknya lagi, dia sudah simpan, saya bilang jangan pernah lupa lagi ya, taruh. Oh dia masih juga taruh di situ. Maafkan buka baju, langsung taruh di lantai begitu, langsung mandi. Lalu setelah itu, mamanya keluar. Mamanya bilang, hei kau pikir saya pembantumu ah? Pempomu? Kan mamanya orang Makassar juga. Mamanya marah-marah, ambil. Kalau saya kurang apa namanya, kalau istri lebih tega lah. Wow tajam kalau ngomongnya. Silet juga kalah. Kalau ngomong bisa bergemetar begini. Nah Bapak Ibu, perintah ini terus berulang-ulang, harus berulang-ulang. Bosan gak? Bosan. Saya bilang, kamu bosan gak kalau Papa ngomong begitu? Dia bilang bosan. Apalagi saya, saya bilang. Saya lebih bosan lagi ngomong. Kamu aja dengar gak mau kan? Kalau kamu gak mau dengar ngomongin begitu, lakukan. Dia bilang, iya Pak, aduh berisik. Coba dulu orang tua dulu, ada yang disini, yang kelahiran 70, kelahiran 60 lebih, atau kelahiran 80-an, 90, yang sudah sekarang punya anak. Dulu kalau orang tua ngomong, eh diam, masuk. Kira-kira bagaimana? Masuk, tutup mata begini, begini aja, begini aja, sudah langsung bergerak, langsung ketakutan. Sekarang kalau kita ngomong, kita perlu ngomong 1, 2, 3 kata, mereka 10 ribu kata. Oke terus, ada apa Pak? Kenapa demikian? Mama saya datang, ke Surabaya, lalu ngomong, kepada anak saya yang pertama, dia bilang gini, eh, kamu kalau makan, kalau sudah habis, masih ada sisa, Tuhan Yesus marah ya, Koko, Tuhan Yesus marah. Lalu dia jawab begini, apa hubungannya Tuhan Yesus sama makanan? Jawab begitu loh, saya bilang, kenapa kamu ngomong sama mama begitu, sama po begitu? Dia bilang, memang ada hubungan apa? Saya tidak mau lanjut lagi. Jadi, pakai logik sekarang anak-anak itu, semua yang tidak masuk akal, ditolak oleh mereka. ini perintah. Lalu kita lihat, Bapak Ibu, janji. Di dalam ulangan, pasal yang ke-6 juga, ayat yang ke-10 dan sebelah, saya bacakan bagi kita. Alkitabnya jangan ditutup Bapak Ibu. Maka apabila Tuhan Alamu, telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya, dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Isaac dan Yaakub, untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan, rumah-rumah, penuh berisi berbagai-bagai barang baik, yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. Bapak Ibu perhatikan, di situ ada kata, maka apabila. Saya cek lagi di dalam terjemahan yang asli, yang lebih tepat sebenarnya, bukan maka apabila, tetapi sebab Tuhan. Bukan maka apabila Tuhan Alamu, memberkati engkau. Tapi ini memakai kata, sebab Tuhan Alamu, telah membawa masuk. Padahal mereka pada saat itu belum masuk. Tanah perjanjian. Ini yang namanya, already but not yet. Sudah tapi belum. Artinya di sini, sudah pasti Allah akan memberkati kamu, kalau kamu taat, mengajarkan berulang-ulang terus, kasihilah Tuhan Alamu, kepada anakmu. Kalau kamu taat, kita lihat isi dari ketaatan, berkatnya apa? Kita lihat ya. Isi janji Tuhan itu apa? Kamu akan memperoleh apa? Kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah, penuh berisi berbagai barang-barang baik. Sumur-sumur, yang tidak kau gali. Kebun-kebun anggur, dan kebun-kebun zaitun, yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan, dan menjadi kenyang. Bapak ibu lihat di sini, permainan kata, dan juga kejelasan yang begitu signifikan. Kota-kota, rumah-rumah, sumur-sumur, kebun-kebun, yang di mana semua bangsa Israel, tidak pernah lakukan itu, Tuhan sediakan, bahkan makan sampai kenyang. Bapak ibu kalau lapar luar biasa, kemudian makan sampai kenyang, itu rasanya very satisfied. Sangat puas. Nah bapak ibu, pada saat kita hidup, berkenan dihadapun Tuhan, taat kepada Tuhan. Janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Tuhan selalu mengenapi, apa yang dia janjikan. Dan janji yang paling tersohor, janji yang paling indah, janji yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia ini adalah, dia memberikan anaknya yang tunggal. Melalui, nubuatan para nabi, dan terjadi Yesus itu datang, di tengah-tengah kita. Tapi bapak ibu ada konsekuensinya. Konsekuensinya di dayat 14 dan 15. Bapak ibu lihat ya. Janganlah kamu mengikuti alah lain. Tadi yang pertama, perintahnya suruh mengasihi Tuhan Allah, dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Di sini, janganlah kamu mengikuti alah lain, dari antara alah, bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan alamu, adalah alah yang apa? Yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan. Dan seterusnya. Bapak ibu, hati-hati. Pada saat keluarga itu goncang, perhatikan baik-baik. Iblis itu biasa merongk-rong, kalau suami, atau papa, itu tidak berhasil, imannya kuat, dia akan ganggu siapa? Istri. Kalau istri imannya kuat, dia ganggu anak. Anak pertama tidak bisa, anak kedua, dan seterusnya. Sampai keluarga itu, pasti ada bertengkar. Lagi baik-baik bisa bertengkar enggak? Pernah enggak lihat? Bisa baik-baik, hanya salah kata, dua kata aja, langsung tersinggung, dan berkelahi. Coba perhatikan baik-baik, kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, terus menerus setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Ada hal-hal yang tidak prinsip, pasti kita tidak memusingkan itu. Karena kita lihat, ya sudah lah, asal itu tidak prinsip, dan tidak melanggar kebenaran firman Tuhan, lakukan itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak saya yang pertama usia 11 tahun, anak saya yang kedua usia saat ini 10 tahun, selisih 15 bulan. Anak saya yang ketiga saat ini usia 2 bulan, selisih 10 tahun dengan kokohnya yang kedua. Nah Bapak Ibu, anak saya yang pertama, mirip mamanya kalau bertemu atau kecium bau susu, itu dia rasa, tapi paksa harus minum. Anak saya yang kedua, kalau datang susu, itu langsung dilahap, pasti cepat selesai. Pada saat itu, saya masih ingat, mamanya karena ikut seminar, ke Bandung, seminar para dokter di sana, pergi, mamanya bilang, tolong titip anak-anak ya, jangan lupa terlambat kasih minum susu. Isiap komendan saya bilang gitu. Karena usia 2 tahun lebih, itu mereka sudah bisa minum susu dengan gelas, itu mereka pegang, dan mereka minum, tanpa dot. Puji Tuhan. Nah mereka duduk di situ, saya katakan, Koko dan titi, minum ya susu yang Bapak sudah buat ini. Ya Bapak, Bapak mau pergi kamar mandi dulu, bentar aja. Sudahlah mereka berdua duduk. Setelah mereka berdua duduk, saya balik dari kamar mandi, saya lihat, Kokonya sudah tidak pegang lagi gelas susu, Bapak Ibu. Saya bilang, gelasnya dimana? Kok hilang? Dia bilang, Kok kau taruh gelas itu di dalam kulkas Pak. Eh, kamu sudah selesai minum? Sudah Pak. Sungguhan? Senangnya saya. Kan saya berhasil nih, anak yang tidak suka minum susu, tiba-tiba dia habis lebih duluan. Saya bilang, Sungguhan kok? Sungguhan Pak. Kalau begitu saya mau bukti, saya mau buka kulkas, di dalam kamar itu, pas kebetulan ada kulkas, saya mau buka, dia tahan saya. Saya bilang, ada apa nak? Kan Papa hanya mau lihat, tidak apa-apa. Jangan. Tidak mau dia, dia tahan. Akhirnya saya kan lebih kuat. Saya bilang, Awas, buka kulkas, kemudian saya ambil gelasnya. Bapak Ibu coba tebak. Masih ada susunya atau tidak? Hah, masih ada? Masih ada. Waktu saya lihat, saya kaget, saya kaget, tidak tahu kaget apa nih, saya juga bingung. Kosong susunya. Puji Tuhan. Tidak ada isinya Bapak Ibu. Senangnya luar biasa. Saya bilang, kamu hen hao koko. Memang oke ini anaknya. Waktu saya tutup pintu kulkas, gelasnya saya taruh kembali disitu, tutup pintu kulkas. Waktu setelah tutup, titinya bilang, Papa, koko buang susu di dalam bak sampah. Silahkah. Saya bilang, puji Tuhan anakku, ajar kesabaran. Perintah ini berulang-ulang. Sanan. Terus menurut saya, panggil dia, saya berlutut. Dia masih sangat kecil, saya berlutut, kita berdua nangis sama-sama. Saya doakan dia, saya bilang, ko, kamu jangan begitu ko. Papa beli susu, mahal. Tapi bukan saja itu ko. Yang penting kamu kan sehat. Anak ini termasuk anak yang mahal, menurut saya Bapak Ibu. Karena dia usia berapa bulan, enam bulan itu, dia sakit di sentri amuba. Satu hari bisa lima belas kali, sampai pantatnya anusnya itu merah, Bapak Ibu. Mamanya itu ketakutan. Pergi ke dokter, dokter yang bilang begini, oh ini mamanya tidak bersih. Wah istri saya tersinggung, luar biasa. Istri saya bilang, dia dokter, saya juga dokter. Alkoholnya berapa persen? 70 persen, saya puluh 90 persen. Makanya, kita tidak tahu kenapa kok anak ini sakit. Makanya saya itu, waktu itu, saking mau steril, mandiin anak pakai aqua galon. Ini on the record kan? Saya tidak bohong, Tuhan tahu. Makanya saya bilang, kamu agak mahal nih kamu. Ganti, apa, susu. susu itu ganti, karena, kalau dia minum susu itu, apa, kulitnya itu, kayak gatal-gatal dan lain sebagainya gitu. Pikirnya alergi susu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi kita harus menaati perintah Tuhan. Ada janji, tapi juga ada konsekuensi. Poin yang kedua Bapak Ibu. Allah mengajarkan kita, bahwa kita ini adalah, orang tua yang belajar dari Allah. Yang adalah orang tua kita. Parenting adalah, cara kita memahami Tuhan, sebagai orang tua, bagi manusia. Bapak Ibu, kalau kita lihat, baik-baik di dalam, 2 Samuel, pasal yang ketujuh, ayat 14-15, saya bacakan. Aku akan menjadi bapaknya, ini perkataan Allah kepada Daud. 2 Samuel 7, ayat 14-15, dan ia akan menjadi anakku, apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia, dengan rotan yang dipakai orang, dan dengan pukulan yang diberikan, anak-anak manusia. Ayat 15, tetapi kasih setiaku, tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Bapak Ibu, dua ayat ini menggambarkan sifat Allah, yang sangat signifikan, natur Allah, yang tidak bisa terlepas dari diri Allah. Yang pertama, berbicara tentang sifat Allah, yang adalah kasih. Allah mengasihi kita, bukan karena perbuatan baik kita, kita baik di hadapan Tuhan, kita layak di hadapan Tuhan, baru Allah mengasihi kita, enggak. Kalau seperti itu, tidak ada yang menerima kasih Allah. Allah mengasihi kita, berdasarkan dirinya sendiri, yang tidak pernah bisa tergoncangkan, dengan apapun itu. Jadi Allah mengasihi kita, bukan karena keadaan kita, tapi karena kasihnya, dan dia adalah kasih. Yang kedua, di dalam parenting, itu berbicara juga ada punishment, atau keadilan. Keadilan Allah itu dimunculkan di tengah-tengah kita. Berdasarkan apa? Berdasarkan aturan atau hukum Allah, yang salah pasti harus dihukum. Bukan yang salah dibiarkan berbuat salah terus-menerus. Makanya orang tua, kalau melihat anak bermain pisau, pasti dia melarang. Anak bermain api pasti dia larang. Kenapa? Karena tidak baik untuk anak tersebut. Maka ini ada hukuman. Kalau seandainya dia melanggar, pasti dia akan mengalami konsekuensi. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, parenting adalah keputusan untuk terlibat dalam hidup seseorang. Seterusnya dan seterusnya. Setiap hari. Nah Bapak Ibu yang terkasih, atribut ini, akan terus melekat bagi setiap anak-anak yang mengerti, oh ternyata papaku ini galak. Mamaku juga. Tapi kenapa kok tiba-tiba bisa peluk aku, sayang aku, cium aku. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat disini, ayat 14 itu berbicara tentang Allah yang penuh dengan keadilan. Dan ayat 15 itu berbicara tentang Allah yang penuh dengan kasih. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dengan rotan. Ayat 15 berbicara tentang kasih Allah, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Nah dari sini, kita melihat bahwa orang tua, kalau menghajar kita, memperingati kita, itu tanda bahwa orang tua mengasihi kita. Bangsa Israel berulang-ulang begitu dilakukan untuk supaya mereka realize, sadar bahwa mereka disayang dan dicintai oleh Allah Yahweh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Herbert Lockyer, dia mengatakan, semakin mengerti parenthood of God, semakin kita memahami arti menjadi orang tua di bumi. Semakin kita menghayati panggilan sebagai orang tua, semakin kita mengenal siapa Allah dan kasihnya bagi kita. Dari sini kita memahami, hari demi hari, bulan demi bulan, waktu demi waktu, setiap jam tugas kita, bukan full time selama 8 jam atau 10 jam, tapi 24 jam kita menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Terus menerus, terus menerus. Nah Bapak Ibu, ini saya mau cerita tentang anak saya yang besar, bernama Edgar. Waktu itu kami pulang dari pelayanan kenaikan Tuhan Yesus, setelah pulang, saya bilang, mari kita mampir ke mal, di dalam mal itu ada matahari Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk cari kaos kaki, karena kaos kaki itu sudah tidak cukup di kaki anak-anak. Setelah masuk, saya katakan kepada istri, mari kita perhatikan juga, kamu lihat kaos kaki, tapi lihat juga anak, saya juga lihat anak-anak. Dan saya bilang kepada kedua putra saya, jangan kemana-mana, don't go anywhere. Stay with me always. Selalu di sini, kamu jangan pergi kemana-mana ya. Iya Bapak. Selang 5 menit, saya balik lihat yang titinya ada di sebelah, yang kokonya hilang. Tidak ada. Oh saya aman-aman aja, gak mungkin mau lari kemana, pasti dia cari Papa Mamanya kok. Ya kan? Oh 10 menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit. Tidak ada anak ini, di dalam matahari itu. Kita cari, 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 cari yang gak ketemu. Hampir satu jam saya kasih tau mamanya, mamanya bilang, apa? Kodong. Mamanya sudah mulai sedih. Mamanya bilang, mari kita cari. Tapi saya bilang begini, coba kita tanya sama SPG. Waktu tanya sama SPG, SPG bilang gini, tadi dia main-main disini, tapi dia sudah keluar dari matahari. Waduh. Sudah satu jam lebih, keluar dari matahari. Matahari sudah begitu besar, keluar lagi di dalam halaman mal, yang begitu besar itu. PT C itu termasuk mal terbesar di Indonesia, termasuk Asia. Di Surabaya itu. Gabung sama Pakuan Mal. Sangat besar. Sudah keluar, kita cari-cari. Sudah hampir dua jam Bapak Ibu. Istri saya sudah tambah gelisah, dan tambah takut. Sudah sedih begitu, saya bilang tenang saja. Kita hubungi security. Sampam kita tanya semua, lihat CCTV. Mereka juga cari semua. Lalu saya bilang kepada istri, kalau kamu berpikir, bisa anak ini naik ke atas, naik eskalator, kamu naik ke atas. Saya turun ke bawah. Kamu ke kiri, saya ke kanan. Tapi nanti kita kembali kumpul di, depan store matahari ini. Dia bilang oke. Saya sambil gendong yang kecil ini, sudah capek-capek. Keliling ke sana, kemari-kemari, tiba-tiba ada seorang ibu datang kepada saya. Cari anak ya? Iya. Anaknya hilang ya? Iya. Anak saya juga hilang, katanya gitu. Jadi saya bilang, aduh Tuhan. Saya bilang, mari ibu kita cari sama-sama ya. Iya. Sudah cari-cari. Cari-cari. Dijari-cari-cari. Dijari-cari. Ya ketemu, tiba-tiba handphone saya bunyi. Puji Tuhan, istri saya telpon. Waktu saya angkat, dia bilang, anak sudah ketemu. Koko sudah ketemu. Saya bilang, puji Tuhan. Dapat di mana? Diam kamu. Katanya gitu. Saya tanya baik-baik, dapat di mana? Diam kamu. Kita ketemu di ini ya, depan matahari ya. Turun. Waktu turun depan matahari, anak ini sudah nangis duluan. Tau kan, kalau orang Makassar ngamuk kan? Anak ini sudah nangis duluan, dia bukan takut karena dia hilang. Kalau hilang, kalau di pinggir eskalator atau apa gitu, security pasti sudah ketemu. Dari tadi security cari gak ketemu. Kok mamanya cari bisa ketemu ini loh. Papanya cari gak ketemu. Mamanya cari bisa ketemu. Jadi saya tanya, hilang di mana anak ini? Saya sudah cari seluruh lantai, gak ketemu. Dia bilang gini, anak ini naik di lantai 4, kita di lantai 2. Naik eskalator di lantai 4, dia lagi nongkrong di time zone. Dia lagi ada di dalam time zone. Mamanya datang, dia lagi main-main, lihat-lihat orang di situ. Mamanya sama papanya sudah stress, kayak orang gila. Anaknya lagi santai-santai di situ. Mamanya, mari-mari-mari disini, kamu turun ke bawah sudah. Anak itu takut. Takut karena dimarahin oleh orang tua. Ditegur, dinasihatin oleh orang tua. Nah Bapak Ibu yang terkasih, anak saya ini adalah gambaran you and me. Saya dan Bapak Ibu. Kadang Tuhan menilik kita, melihat kita, kita cuek aja sama Tuhan. Hidupku terberkati kok, hidupku aman-aman saja kok, hidupku sehat kok. Babai Tuhan, kita gak cari Tuhan. Kita lagi main time zone, Tuhan lihat kita, cari kita, sorry saya kok gak ada waktu, mau pergi ke gereja, terlalu sibuk. kita cari, kita cari hal-hal yang di luar dari Tuhan, menyenangkan jiwa hati, daging kita, tapi kita lupa Tuhan. Padahal Tuhan sedang melihat kita, Dia mencari kita, Dia ingin memeluk kita, karena Dia adalah Bapak yang baik. Dia adalah Bapak yang sungguh mengasihi kita. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terakhir, Allah mengajarkan kita, untuk membangun sebuah relasi, yang baik bersama dengan keluarga. yang terakhir ini, Bapak-Ibu berbicara tentang, bagaimana Tuhan mengajarkan kita, sebagai anak-anak Tuhan, yang mengerti bahwa, Dia adalah Bapak yang baik, yang mempunyai karakter yang sungguh-sungguh, sempurna adanya, untuk kita juga harus mengikuti, teladan dari Bapak kita itu. Saya membacakan di dalam Matius pasal yang ketujuh, ayat sembilan sampai sebelas, dikatakan, adakah seorang daripadamu, yang memberi batu kepada anaknya, jika meminta roti, atau memberi ular, jika meminta ikan. Bapak-Ibu, ayat ini ditutup, pada ayat sebelas dikatakan, jadi kalau kamu, yang jahat saja, tahu memberi yang terbaik, untuk anak-anakmu, apalagi Bapak di surga. Setiap hari kita, mau memberikan yang paling baik, untuk anak kita, tapi kita lupa, kadang-kadang kebebelasan. Kita pikir, fasilitas dan kenyamanan kita, bisa berikan kepada anak-anak kita, lalu kemudian, mereka sudah aman, mereka sudah safety. No. Fasilitas dan kenyamanan, itu tidak akan mungkin, bisa menggantikan, poin yang paling utama, di dalam Alkitab, yaitu kasih Allah. Pada saat anak, sudah bisa mengampuni orang tua, dan orang tua bisa mengampuni anak. Padahal, kelakuan kita adalah, kelakuan yang bobrok, kelakuan yang kasar, yang penuh dengan dosa, terus menerus kita lakukan, sering bohong, sering bohong, sering bohong, lakukan itu terus, dan diampuni terus menerus. Itu baru, namanya, benar-benar kita mengikuti, akan, contoh dari Allah. Bangsa Israel, terus melawan Allah. Umat Allah, di dalam perjanjian baru, sebagai mempelai perempuan, melawan terus. Bahkan gambaran Nabi Hosea, itu jelas sekali Bapak Ibu. Nabi yang penuh dengan kekudusan itu, dia bisa disuruh untuk apa? Disuruh untuk menikahi, perempuan Sundal. Nah Bapak Ibu, relasi orang tua anak, begitu istimewa. Nah, nasihat-nasihat sederhana, di dalam kehidupan sehari-hari, itu penting. Jawaban itu harus lembut, kalau ditanya baik-baik, dijawab baik-baik juga Bapak Ibu. Jangan ditanya, Ma, makan apa? Diam deh kok. Papa di mana? Cari sendiri. Mama abis ini, sudah selesai praktik, aduh, jangan kok tanya deh. kata begitu. Nah, kan anak tanya baik-baik, umpama begitu. Kita jawab baik-baik. Suatu ketika, saya kaget luar biasa, anak saya mengatakan begini, Papa, kok saya kaget ya sama Papa? Hah? Kamu kaget? Saya juga lebih kaget, kamu bilang begitu. Ada apa? Papa kalau ngomong sama anak orang, yang lain, yang seusia saya, lembut luar biasa, sama saya kok kasar. Waduh. Saya bilang, enggak kan kamu sudah biasa, sudah biasa sama Papa tuh. Santai lah bro, saya bilang begitu. Jangan baper lah. Terlalu strawberry banget kamu. Janganlah. Strawberry itu kan begitu kan. Kelihatannya mantap, waktu dingin. Tapi ditusuk, dicolok sedikit langsung. Rusak, hancur. Generasi begitu kan. Sekarang juga ada generasi sandwich. Apa tuh sandwich? Kan ada roti di atas dan di bawah. Di tengah-tengahnya itu ada daging dan lain sebagainya kan. Nah anak-anak sekarang ini di tengah-tengah. Di atas itu orang tua, di bawah anak. Dia harus membiayai atas dan bawah. Stressnya luar biasa. Ada banyak sekali contoh-contoh yang konkret, Bapak Ibu. Intinya adalah, waktu berkeluarga, suami, istri, maupun punya anak, dan sebagainya. Kita harus mempunyai jawaban yang lembut. Dengar sebelum berbicara, Bapak Ibu. Tuhan itu, menciptakan mulut satu, telinga dua. Bukan telinga satu, mulut dua. Supaya apa? Kita lebih sedikit berbicara, lebih banyak mendengar. Tapi disini banyak yang pusing kepala, kalau mama ngomong enggak. Wanita satu hari 21 ribu kata. Kalau laki-laki sekitar 7 ribuan. Nah kalau perempuan ngomong, kami berlima. Kalau mama mengamu anak pertama, anak kedua, ketiga, keempat, juga kelima juga dapat. Pasti ngomong terus tuh. Sudah selesai itu. Ngomong terus. Suatu kali, cici saya lupa matiin kompor. Dulu kita pakai kompor hok, Bapak Ibu. Bukan cetek gini langsung LPG. Kompor hok. Nah masa air panas, tidak ada water heater waktu itu. Masa air panas, lupa matikan apinya. Ayo mendidih sampai hangus. Wah baru pulang dari gereja, mama lihat, aduh siapa ini? Marah-marah terus, kita semua dapat marah. Semua kita dapat marah, termasuk papa saya. Sekitar dua minggu kemudian, dia melakukan hal yang sama. Melakukan itu, tapi, puji Tuhannya, yang ketemu itu adalah papa saya. Papa saya lihat, tuh, ini bisa terbakar, tapi papa saya apa? Kasih mati, api begini, sudah jalan. Tidak ada ngomong sama siapapun. Satu orang pun tidak ada ngomong. Cece saya yang kaget, sudah ketakutan ini bagaimana. Tidak ada ngomong. Mama juga tidak tahu, semua tidak tahu. Coba papa kalau ngomong sama mama, habis. Selesai. Inalillahi wa inalillahi. Bahaya banget. saling mengasihi. Saling mengasihi. Banyak hal yang bisa kita sharingkan, waktu saling mengasihi. Bisa touching, bisa give, bisa jalan-jalan kemana, bahasa tubuh kita, bahasa kasih kita, setiap keluarga berbeda. Harus kita mengenal, istri suka apa, suami suka apa. Jangan istri suka merek Hermes, dikasih herpes. Ya kan? Istri itu kan, dia tahu yang dia mau. Dan kita juga harus, laki-laki harus tahu yang dia mau. Bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, speak truthfully. Berbicara harus benar-benar, benar sesuai kebenaran firman Tuhan. Sekali janji harus ditepati. Anak-anak di sini, halo? Kalau papa mama yang janji kemudian tidak ditepati, pulang kasih tahu, bertobat. Kasih tahu pulang, bertobat. Tadi firman Tuhan bertobat, papa janji, mama janjikan ini, kok enggak ditepati? Ya anak, maaf ya. Bertobat. Supaya aku juga jangan bohongin anakku. Bilang begitu. Setuju enggak anak-anak? Halo? Setuju? Jangan kanan lihat di sebelah kiri, kanan bahaya ini. Habis lu pulang. Setujulah. Kenapa? Karena ini firman Tuhan ngomong, kita harus lebih takut kepada siapa? Kita harus lebih takut kepada firman Tuhan. Bukan takut kepada orang tua. Anak-anak itu firman Tuhan ajarkan, tidak boleh lawan orang tua. Harus menghormati orang tua. Tapi kalau orang tua ajarkan di luar kebenaran firman Tuhan, ya jangan ikutin. Jangan kamu merokok anaknya, papa ini sudah merokok berpuluh-puluh tahun. Jangan ikuti teladan. Tapi papanya merokok. Ya jangan. Tidak ada teladan yang baik dan benar. Bapak ibu yang terkasih, jika saat ini masih ada relasi yang berusak, tolong diperbaiki. Tolong saling mengampuni. Karena hal yang paling rumit, yang paling susah, yang paling tidak bisa dikendalikan di dalam keluarga, adalah mengampuni. Dia tahu salah kan? Kemarin dia salah, sekarang juga dia salah. Kok ulang-ulang terus salahnya? Ingat terus. Tapi kalau kita sudah lupa, akan berguna bagi jiwa kita. Kalau kita marah-marah terus, darah tinggi. Ngomakan coto juga pikir-pikir. Kan begitu. Hiduplah yang baik. Tidak usah cari hal yang tidak perlu dilakukan. Nah bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Kristus, membangun relasi antara orang tua dan anak, sama seperti membangun relasi antara manusia dengan Allah dalam doa. Saya membawa telur. Ini adalah telur rebus Bapak Ibu. Sudah matang. Tapi pada saat ini, saya pengen banget makan martabak asin. pengen banget. Maka saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, di tangan hambamu ini ada telur rebus. Hamba yakin orang yang mati engkau bisa bangkitkan. Orang yang lumpuh bisa berjalan. Orang yang sakit kusta bisa tahir. Orang yang buta bisa melihat. Engkau bisa melakukan mujizat apapun. Sekarang hambamu mohon. Ubahlah. Telur rebus ini menjadi martabak. Di dalam nama Yesus. Amin. Buka mata. Masih tetap telur. Darah Yesus. Kuasa Tuhan. Memenuhi. Ubahlah telur ini menjadi martabak asin. Buka mata. Masih juga telur. Tuhan Yesus. Engkau sanggup melakukan segala hal. Pasti setan pun takut sama engkau. Sekarang engkau ubahlah telur ini menjadi martabak asin. Dalam nama Yesus. Amin. Buka mata. Dengan iman. Masih tetap telur asin. Telur rebus. Maka kita berdoa begini. Tuhan Yesus. Engkau tidak mau mengubah telur rebus ini menjadi martabak asin. Maka hambamu berdoa. Ubahlah martabak asin di dalam hati ini menjadi telur rebus. Di dalam nama Yesus. Amin. Buka mata. Telur rebus. Ya makan sudah. Kita tidak bisa mengubah skenario atau kendak Allah di dalam hidup kita. Tidak bisa. Karena kendak Allah itu adalah kendak yang terbaik. Sebaliknya kita yang mematuhi kendaknya. Allah menjadi Allah yang baik bukan saat ia memberikan apa yang kita inginkan. Tetapi Allah dapat memberikan semua yang terbaik untuk kita untuk kita bisa pahami bahwa yang dia berikan itu yang paling baik bagi kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus James Dobson dia mengatakan peran papa dan mama untuk mencintai anak-anak tidak akan pernah dapat digantikan bahkan oleh malaikat sekalipun. Tidak akan mungkin bisa digantikan. Nah saya secara sepintas secepat mungkin menjelaskan sedikit tentang tipe pola asu orang tua secara sepintas Bapak Ibu. Yang pertama orang tua otoriter. Apa itu orang tua otoriter? Anak harus mengikuti semua aturan dan kemauannya. Sekali dia bilang ABC semua tidak boleh dihalau, dilawan. Harus ikuti keputusan orang tua. Yang kedua orang tua permisif. Orang tua permisif ini adalah anak boleh lakukan apapun terserah. Jadi tidak ada rules. Anak dengan bebas, yang penting anak senang itu orang tua permisif. Yang ketiga orang tua kualitas narsistik. Jadi apa-apa senternya orang tua dulu, mau makan orang tua dulu, nanti anak-anak nanti ikutin. Orang tua yang lebih unggul, lebih muncul. Anak-anak selalu di belakang, di belakang, di belakang. Ini orang tua kualitas narsistik. Orang tua perfeksionis itu adalah orang tua yang selalu menekankan nilai harus sempurna. Saya tidak sempurna, kamu harus sempurna. Harus nilainya baik. Pada saat anak-anak tidak mencapai standar yang diinginkan, waduh marah besar. Ada orang tua yang tidak hadir. Kehilangan orang tua seperti kematian dan perceraian. Anak-anak dipaksa harus bertanggung jawab untuk sesuatu yang terlalu berat pada usianya. Anak ini tumbuh overly responsible, overborn, khawatir dan kehilangan kesempatan untuk mengeksplorasi diri dengan mendalam. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita orang tua yang seperti apa? Hal yang penting adalah kita harus bisa memenuhkan tenki emosi. Emosi itu harus stabil, harus dijaga. Ini kunci penting di dalam keluarga Bapak Ibu. Bapak itu kepada istri, suami, maupun anak kepada orang tua, orang tua kepada anak. Setiap hari karena kita bertemu dan setiap hari kita berbincang-bincang kepada anak dan orang tua. Jadi pada saat kalau bensin mulai berturun, emosi kita tidak teratur, tidak tertata, maka kita akan sulit menjalani keluarga yang harmonis dan berkenan diharapkan Tuhan. Saya ingin menutup dengan menceritakan kisah nyata sepasang suami istri Bapak Ibu. Sepasang suami istri yang menurut saya saling setia satu dengan yang lain. Mereka setiap kali turun dari mobil suaminya selalu membukakan pintu. turun buka pintu untuk istri baru istrinya turun masuk ke kerjaan. Setiap kali saya perhatikan begitu setianya suaminya turun pintu dibukakan untuk istrinya. Dengan mobil Panther tahun 2000 yang cukup sudah lama tapi selalu setia. Jadi saya tanya kepada ibunya suatu waktu bertemu saya tanya Ibu sudah berapa tahun menikah? Ibu itu menjawab ada apa Pak? Tidak apa-apa saya ingin tahu sudah 20 tahun. Sudah berapa lama Bapak membukakan pintu bagi Ibu? Satu tahun ini saya bilang kenapa tidak dari dulu Ibu? Karena sudah 20 tahun lalu ibunya mengatakan satu tahun terakhir ini pintunya tidak bisa dibuka dari dalam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus kadang-kadang don't judge book by the cover. Tengke emosi kita itu harus diisi terus barang rusak atau apa yang penting kita sama-sama terus mau tidur di tempat yang ini dan lain sebagainya yang penting kita saling sama-sama terus saling melengkapi apapun kamu keadaan apapun aku tetap setia Bapak Ibu Allah itu hadir di dalam kehidupan keluarga kita kita harus beriman bahwa Allah hadir pertama kali Alkitab itu mencatat kejadian 1 ayat 1 dikatakan Allah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi oknum pertama di dalam kejadian 1 ayat 1 adalah pada mulanya Allah jadi Allah yang paling utama dan terutama di dalam kehidupan keluarga dia muncul kalau kita tanya Allah itu ada dengan seperti apa dan kapan Allah kita akan jawab Allah itu adalah kausa prima penyebab utama kausa non kausa penyebab utama yang tidak disebabkan kapan itu kita tidak tahu dari selama lamanya dia sudah ada Allah hadir di awal kehidupan keluarga kita di awal kehidupan kita tapi Allah juga hadir di tengah-tengah perjalanan hidup kita Masmur 118 adalah ayat yang paling center yang paling tengah dari seluruh Alkitab Bapak Ibu sebelum Masmur 118 ada Masmur berapa 117 isi dari Masmur 117 apa ada berapa ayat ada dua ayat itu adalah Masmur yang paling pendek dimana juga pasal yang isi ayatnya paling singkat Bapak Ibu lalu Masmur 118 setelah Masmur 118 ada Masmur 119 Masmur 119 ini ada ayat yang terdiri dari ayat yang paling panjang di seluruh Alkitab isinya adalah 176 ayat baca itu tidak selesai itu baca terus nah Bapak Ibu sebelum Masmur 118 ada 594 pasal setelah Masmur 118 ada 594 pasal 594 tambah 594 jumlahnya berapa 1188 Masmur 118 ayat yang ke delapan adalah ayat yang paling senter yang paling tengah dari seluruh ayat di dalam Alkitab isinya adalah lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya pada manusia disitu ada oknum Tuhan juga kan di awal ada Tuhan di tengah ada Tuhan di akhir dari Alkitab kita kita lihat wahyu 22 ayat 21 kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian amin disitu kita lihat bahwa Allah yang kita percayai dia ada di awal Alfa dan Omega dia ada seterusnya dan selama-lamanya dia memagari dan menjangkau kehidupan keluarga kita disini kita paham baik Bapak Ibu yang terkasih bahwa Allah yang kita sembah itu dia sudah menguraikan hidupnya sudah memberikan hidupnya bagi kita dengan sepenuhnya melalui anaknya yang tunggal supaya kita orang-orang yang harusnya binasa memperoleh hidup yang kekal bukan saja itu mempunyai keluarga yang diberkati untuk memberkati banyak orang kiranya Tuhan memberkati kita semua amin Bapak Ibu yang terkasih saya mengajak kita untuk refleksi sedikit tundukan kepala di depan Tuhan kita sadar atas setiap panggilan kita di dalam hidup ini baik itu kita sebagai suami kita sebagai istri kita sebagai anak dan pada siang hari ini Tuhan mau untuk kita menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih